Gambar mirip Presiden Jokowi Dodo kembali muncul, kali ini terjadi di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Gambar ini pun tak bertahan lama lantaran pihak Satpo PP Pangkal Pinang langsung menutupnya dengan menggunakan cat. Menurut Satpo PP, mural tersebut dinilai melanggar peraturan daerah soal ketertibaan umum. Dikutip dari bakapos.com, mural dengan gambar sosok pria mirip Presiden Jokowi itu terpampang di tembok gedung walet yang ada di Jalan Yang Zubaidah, Keluran Bintang, Kejambatan Rangkui, kota Pangkal Pinang. Diperkirakan gambar tersebut dibuat pada Kamis 16 September dini hari. Mural tersebut memperlihatkan sosok pria dengan rambut disisir ke samping, masker yang menutupi wajah, serta hidung seperti badut. Disamping gambar tersebut terdapat kalimat yang diambil dari sajak karya WS Rendra berjudul Sajak Sebatang Lisong. Gambar ini pun langsung dihapus oleh personel Satpo PP Pangkal Pinang pada sore harinya. PLT Kepala Satpo PP Kota Pangkal Pinang, Efran, mengatakan penghabusan ini dilakukan lantaran dinilai tidak sesuai dengan estetika. Hal ini pun dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Tidak hanya itu, menurut Efran, mural tersebut juga melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tetap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Efran menekankan, pada dasarnya pihaknya tidak melarang warga untuk menyeluruhkan bakat mereka. Namun, apabila gambar yang dibuat kurang pantas, maka Satpo PP akan menghapusnya. Tak hanya mural tersebut, Satpo PP juga menghapus gambar dan tulisan lain yang dinilai tidak pantas. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!